Di bagi informasi pertama di seputar, Bandung Raya Malam Pemisah Petugas Bia Cukai Bandung berhasil menggagalkan penyeludupan 101 gram sabu dan 1.100 butir narkotika senilai 450 juta rupiah. Barang haram yang dikirim terpisah oleh kantor post Bandung tersebut terdeteksi oleh Sinar X. Pengungkapan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang melalui jasa pengiriman post berawal dari kecurigaan petugas kantor post Bandung terhadap dua paket kiriman yang masuk ke kantor post Bandung. Barang yang ditujukan ke Karawang tersebut mirip yang biasa terdeteksi Sinar X di Bandar Udara. Setelah diuji laboratorium di kantor Bia Cukai, hasilnya positif narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang. Setelah mengetahui pasti isi paket tersebut, petugas Bia Cukai bekerjasama dengan kepolisian resort kota Bandung menyita barang haram yang dikirim dari Malaysia yang berisi 101 gram sabu dan 100 butir ekstasi tersebut. Sedangkan yang lainnya berisi 1000 butir happy five. Dari Jakarta setelah turun paketnya di Jakarta itu dikirimkan ke kantor post Bandung. Di Bandung itu sudah ada alamat tadi kan, alamat dua ke Cikarang. Dan ternyata satu kan alamatnya pikir. Selain dua paket berisi narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang, petugas berhasil mengamankan tiga orang yang diduga sebagai kurir. Masing-masing A, L, dan P. Sedangkan penerimanya berinisial S masih dalam pengejaran petugas. Para pelaku dinilai telah melanggar dua undang-undang yakni tentang narkotika dengan ancaman minimal lima tahun penjara dan tentang psikotoprika dengan ancaman minimal empat tahun penjara.